Anggota Kongres AS Rashidat Laib mengecam undangan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyampaikan pidato di Kongres AS. Netanyahu adalah penjahat perang yang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sangat memalukan bahwa para pemimpin dari kedua partai telah mengundangnya untuk berpidato di hadapan Kongres tegas dia. Dia harus ditangkap dan dikirim ke Pengadilan Kriminal Internasional, Papa Rashidat Laib. Netanyahu tiba di Washington pada Senin malam untuk berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres pada hari Rabu 24 Juli 2024. Dia akan bertemu dengan Presiden AS Joby dan di Gedung Putih pada hari Kamis dan diperkirakan akan bertemu dengan calon presiden dari Partai Republik dan mantan presiden, Donald Trump. Dikediamannya di Florida pada Jumat. Laib, anggota Parlemen Palestina Amerika dari negara bagian Michigan, mengatakan AS telah menyediakan lebih dari 141 miliar USD dalam bentuk senjata kepada Israel untuk mendanai pembersihan etnis Palestina sejak tahun 1948, termasuk 17, 9 miliar USD sejak Oktober. Menekankan bahwa resim apartheid Netanyahu telah menewaskan lebih dari 39 ribu warga Palestina di jalur Gaza. Dia berkata, namun rekan-rekan saya dan pemerintahan Bidan terus menyetujui lebih banyak pendanaan dan mengirim lebih banyak senjata. Jangan salah, acara ini adalah perayaan pembersihan etnis warga Palestina. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi demokrasi kita ketika rekan-rekan saya akan tersenyum untuk berfoto dengan seorang pria yang secara aktif melakukan genosida, tambah dia. Terima kasih telah menonton!